Terus mendapat desakan dari masyarakat untuk menertibkan angkutan kendaraan yang tidak sesuai tonase, pemerintah Kebupaten Tanjung Jabung Timur akhirnya merealisasikan pembangunan portal di Kecamatan Geragai. Portal dipasang setinggi 2,3 meter agar truk angkutan yang melebihi tonase tidak dapat melintas. Camat Geragai mengaku pemasangan portal telah melalui mekanisme yang panjang dan telah dilakukan sosialisasi sebelumnya. Dan pemasangan portal ini berdasarkan kesepakatan bersama. Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Timur Hadi Ferdaws mengatakan untuk Kecamatan Geragai ada tiga portal yang dipasang dengan masing-masing ketinggian 2,3 meter. Kuartas jalan itu tentu tidak maksimal. Sedangkan ini perlu kita jaga semuanya. Sisi lain juga kebetulan masyarakat kita di Kecamatan-Kecamatan sekarang itu ekonomi mereka banyak tergantung ke aneh sawit. Nah ini kita akomodir. Jadi portal ini dalam rangka menikah keseimbangan sehingga semua kepentingan harga bisa terakomodir. Meski tidak dapat menolak pemasangan portal jalan ini, namun sejumlah petani sawit di Geragai mengkhawatirkan. Kebijakan ini dapat membuat harga sawit semakin anjlok. Pasalnya truk-truk pengangkut sawit yang tidak bisa sampai langsung ke petani otomatis akan mengurangi harga sawit karena dibebani biaya lansir dan angkut baru. Orang ini diturunin sama tokenya kan? Sama aja. Bisa jadi dia pakai lansir lagi kan, transportnya tambah lagi. Ada ketakutan harga turun? Nah, kemungkinan ada juga seperti itu. Sekarang berapa sawit? Sekarang 15,5. 15,5. Agus Rasau, Ciambi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!